Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, saya ingin sharing lagi nih salah satu fitur, apa ya, bukan fitur sebenarnya, salah satu hal yang kadang bisa mengganggu, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain, yaitu fitur penghemat baterai. Fitur penghemat baterai ini lazim banget kita temukan di sejumlah HP, baik Apple ataupun Android ya, yang fungsinya ya, sesuai namanya, untuk menghemat konsumsi baterai supaya habisnya lebih lama. Nah, tapi fitur ini juga bisa menjadi, apa ya, kendala gitu buat beberapa orang, karena yang jelas, ketika mode hematnya diaktifkan, performanya akan dibatasi, lalu juga mungkin akan sulit juga ya, buat yang mau melakukan multitasking. Nah, di video kali ini, saya akan sharing nih, gimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penghemat baterai di HP, ya macam-macam lah, ntar saya tunjukin. Gimana caranya? Gampang banget. Bersama saya Bagus, ini adalah cara menggunakan fitur penghemat baterai di HP. Oke, di video kali ini, saya seperti yang waktu ngebahas tentang notifikasi ya, akan saya bagi dalam 2 part yang berbeda. Nah, di sini saya tuh ada 4 HP, ada di part pertama ini, saya akan bahas dari OPPO, ini adalah OPPO Reno7 Z 5G, yang menggunakan, dia color S12, tapi masih Android 11, lalu yang kedua adalah ini, Xiaomi 11T Pro, dia sudah color, eh, MIUI 13, yang basisnya Android 12. Nah, nanti di part kedua, saya akan menggunakan HP, ini perwakilan masih Android, dari Samsung, ini adalah Samsung Galaxy A11, dia menggunakan, kalau nggak salah sih, One UI 3 ya, Android 11, dan selanjutnya adalah perwakilan dari iOS, atau Apple, yaitu iPhone XR. dia pakai iOS 15, berapa saya lupa, ya gitu lah. Nah, oke, untuk di video pertama, kita mulai dari OPPO dulu ya, ini adalah OPPO Reno7 Z 5G, itu, kalau Ress 12, ini saya, aku leaving dulu screen record-nya. Oke, untuk di HP OPPO ini, cukup mudah caranya, tinggal masuk ke setting, atau pengaturan, bahasa Indonesia-nya, bisa dari tombol icon di depan sini, ini biasanya by default ada ya, tapi kalau nggak ada, bisa pakai, atau pakai di control center sini, di bagian atas, ada icon more, itu pilih aja. Nah, lalu, langsung ke bawah, ke menu baterai. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada mode hemat daya, dan mode super hemat daya. Nah, ini mode hemat daya, kalau misalkan, kalau begini ya, toggle-nya nggak ada warna, TV-nya belum aktif. Kalau ada warna, berarti sudah aktif. Nah, ini bisa di setting juga, secara otomatis, mode hemat dayanya itu, aktif di berapa persen, atau mau juga non-aktif, di berapa persen, itu bisa diatur. Nah, dia juga punya yang namanya, mode super hemat daya. Mode super hemat daya ini, dia jauh lebih ekstrim ya, jadi tampilan HP itu, bener-bener dibuat, lebih sederhana, dan fungsinya juga ada yang dibatasin. Saya nggak tahu, ini kalau diaktifin, ini nggak ya, aktif nggak ya, si screen record-nya. Ini saya aktifin, oke, screen record-nya masih aktif, dia toggle-nya akan sangat sederhana, seperti ini. dia akan seperti ini, sangat sederhana, di sini bisa apply, aplikasi-aplikasi penting, yang ingin digunakan. Gitu, kalau mau keluar, tinggal klik aja nih, bagian kiri atas, ada tombol icon kotak, sama panah ke arah kiri. Itu, keluar dari mode hemat daya, sudah. Kalau bisa dilihat, tadi lumayan panjang ya, karena baterai masih 94%, kalau lumayan super hematnya diaktifkan, panjang banget umur baterai-nya. Oke, itu dari OPPO. Selanjutnya, dari Xiaomi, ini Xiaomi 11T Pro. Sekarang saya aktifin dulu, screen record-nya. Oke, nah, untuk Xiaomi 11T Pro ini, ini dia menggunakan, Color S, eh, Color S MIUI 13 ya. caranya tinggal masuk ke pengaturan atau setting, lalu ke bagian, sebenarnya saya mohon maaf ya, ini karena pakai bahasa Inggris, saya lupa balikin ke bahasa Indonesia, karena ada keperluan lain. Tapi, gampang sih. Caranya, kalian tinggal lihat aja, ke masuk ke setting atau pengaturan, ke bawah aja, ke bawah, terus, nah, tujuan battery atau baterai. Icon-nya juga kelihatan jelas ya, baterai, warnanya hijau. Itu dipilih aja. Nah, di sini ada, dia kalau tadi modenya toggle click ya, ini adalah toggle geser, kalau di Xiaomi. Ini saya lagi ada di mode balance, yang biasa aja, kalau mau boros, bisa langsung tarik aja ke mode performance ya, tapi baterai lebih boros, tapi kalau mau hemat, geser aja ke save battery. Kalau modenya, warnanya seperti ini, ini warna kuning ya, apa, indikator baterainya, itu artinya lagi ada di mode hemat daya. Kalau ke, pindahin ke balance, eh, kalau mau dimatiin, tinggal pindahin aja ke mode balance. Nah, dia juga punya namanya fitur ultra battery saver, kayak OPPO tadi ya. Nah, kalau mode ini, dia akan menonaktifkan sejumlah fitur yang dirasa tidak begitu penting lah. Jadi yang jalanin itu cuma fitur-fitur yang penting aja. Sama kayak tadi, tampilannya juga berubah, jadi lebih sangat sederhana. Ini bisa kalian masukin aja aplikasi-aplikasi yang sekiranya dibutuhkan di mode ini. Untuk keluar, sama kayak tadi, klik aja yang icon kotak ada tanda panahnya. Kalau beda, bedanya kalau di Xiaomi ini ada panahnya ke kanan ya. Nah, dipilih aja, dia keluar, balik lagi ke mode awal seperti biasa. Kalau Xiaomi, udah gitu aja, gampang banget. Selanjutnya, nanti kita akan lanjut lagi ke part 2. Kita akan membahas dari HP, oh, eh, OPPO, Samsung dan iPhone. Sekian dari bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar keluar, jangan lupa ya, untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton,